Semangat pagi Pemirsa, semoga selalu ceria ya di sana ya. Walaupun memang pagi ini langsung kita diterpa dengan kabar dari Lady Marcela yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan atas kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dana bansos senilai 60 miliar ya. Lady ini terancam hukuman 4 tahun penjara nih ya Pemirsa. Dan bahkan pihak pelapor ini juga menduga adanya indikasi Lady ini melakukan tindak pidana yaitu pencucian uang. Dan sampai hal ini terbukti maka Lady ini juga terancam hukuman penjara yang lebih berat lagi yaitu sampai 10 tahun penjara. Alright Pemirsa, semangat pagi selalu. Hari ini bersama dengan saya Evelina Tan yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospod. Next, Natalie Holscher ini lempar sindiran pedas ya ketika memang merawat sendiri anaknya Adzam yang memang sempat juga masuk rumah sakit kemarin. Apakah memang Sule yang sedang disindir disini? Simak sesaat lagi tetap di Gospod. Pemirsa kita doakan sama-sama ya yang terbaik untuk Po Alpa. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran untuk persalinannya yang diprediksi bulan Oktober ini nih. Kongres juga nih buat Eza Yayang dan istri nih yang baru saja dikarunai anak kedua. Welcome to the world baby Aleika. Coming up next, aksi runway Chintel Laura di Paris Fashion Week 2024. Ini jadi sorotan banget di Pemirsa. Berita selengkapnya after this break tetap di Gospod. Sukses ya buat Ibnu Jami, Ririn Ekawati dan juga Nirina Subir yang sebentar lagi akan mengikuti Berlin Marathon di 29 September 2024 mendatang. Sehat-sehat loh ya, dilancarkan selalu nih aktivitasnya. Bisa pulang kembali ke tanah air juga dengan keadaan yang selamat dan pastinya bisa bertemu dengan keluarga tercinta lagi. Next, Cintel Laura dan Enzi Zoria ini tampil memukau sekali ya Pemirsa di ajang bergengsi Paris Fashion Week 2024. Seperti apa nih ya cerita dari Cintel Laura yang katanya sekarang udah besti banget ya sama Kendall Jenner ya. Kabar selengkapnya simak sesaat lagi Pemirsa. Saksikan terus Gospod setiap Senin sampai Jumat 8.30 waktu Indonesia Barat dan pastinya Gospod Special Weekend di Minggu 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.